Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menghadiri peresmian Gedung Baru Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Dengan peresmian Gedung Baru, dapat lebih meningkatkan kinerja BNN Provinsi Jambi dalam berantas narkoba dari hulu sampai hilir di Provinsi Jambi. Edi Purwanto, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, menghadiri peresmian Gedung Baru Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengkuntingan pita oleh Gubernur Jambi di Kota Baru, Kota Jambi, Rabu 22 Maret 2023. Edi Purwanto juga mengucapkan selamat HUD BNN ke-21 dan peresmian Gedung Baru BNN Provinsi Jambi. Dirinya melanjutkan bahwa narkoba persoalan yang serius dan berharap ada formulasi yang tepat untuk memberantas narkoba baik dari hulu sampai hilir. Edi mengatakan momen ini harus diwujudkan bersama, harus menjadi sadar kolektif seluruh anak negeri bahwa narkoba tidak ada satupun yang bermanfaat dan harus selamatkan negeri Jambi serta anak muda dari narkoba. Di resmikan Gedung BNN Provinsi Jambi, kita tahu narkoba persoalan yang serius, extraordinary crime. Dan membuat saya harus ada formulasi yang tepat bagaimana untuk memberantas narkoba baik dari hulu maupun sampai hilirnya. Artinya bukan hanya hilir tapi hulunya juga yang paling penting. Komenten ini harus kita wujudkan bersama, harus menjadi sadar kolektif seluruh anak negeri bahwa narkoba tidak ada satupun menfaatnya seperti itu. Harus kita selamatkan negeri Jambi, anak-anak muda kita supaya jauh dari narkoba.